Usai Presiden Marah, Menteri Giat Bekerja Menteri ialah pembantu Presiden Sebagai pembantu, semestinya Menteri menjalankan perintah Presiden Kalau kinerjanya tak memuaskan, wajar-wajar saja jika Presiden marah Apalagi kalau hal itu menyangkut hajat hidup 267 juta rakyat Indonesia Di tengah krisis COVID-19 saat ini Marah Presiden bisa saja sebagai bentuk evaluasi Atau mungkin juga pengawasan atas kinerja Kabinet Bahkan, bisa juga ketika Presiden marah menjadi peringatan bagi para menterinya Marah yang wajar di tengah kepungan krisis multidimensi Menderah Ibu Pertiwi Pertama, krisis kesehatan yang diakibatkan pandemi Kedua, krisis ekonomi karena di tingkat domestik ataupun global Ekonomi mengalami kontraksi cukup Bahkan, bisa sangat dalam Di atmosfer krisis ini juga bermunculan krisis lain yang bersifat multidimensional Seperti krisis sosial, politik, bahkan kebudayaan Publik jelas merekam bagaimana Presiden Jokowi Dodo naik hitam Terhadap para menterinya karena kurangnya sense of crisis Dalam penanganan dampak COVID-19 Secara substantif, isi pesan dan gestur kegundahan Jokowi wajar dan relevan Bahkan, jika para menteri tetap tidak becus dengan tugasnya Presiden tidak perlu ragu untuk mencopotnya Urusan kepatuhan para pembantunya ini juga jadi cermin Bagaimana kewibawaan Presiden di internal kabinet benar-benar tegak Kalau anak buah tidak juga berubah Pemimpin harus menindaknya dengan tegas alias dicopot saja Namun sebaliknya, jika menteri-menteri ini berubah dan mengakselerasi kinerja mereka Jelas tidak perlu lagi merealisasikan ancaman sanksinya Artinya, para menteri telah patuh Mendengarkan dan mengerjakan amanah yang diberikan oleh Presiden Dalam konteks penanganan COVID-19 Presiden telah mengevaluasi kinerja menterinya Para menteri menyikapi itu secara positif dengan meningkatkan kinerja yang lebih maksimal lagi Dan rentang kontrol telah berjalan Kemauan berubah dan bekerja lebih baik lagi itulah yang menurut tangan kanan Presiden Menteri Sekretaris Negara Pratikno Perompakan kabinet sudah tidak relevan lagi Dalam waktu yang relatif singkat Progres berbagai program percepatan penanganan COVID-19 sudah bergerak pesat Kebijakan-kebijakan mulai dijalankan Serapan anggaran pun sudah meningkat Artinya, ancaman reshuffle kabinet yang dilontarkan Jokowi telah menjelma Sebagai pelecut para menterinya Menjadi momentum mendongkrak kinerja pemerintahan yang lebih cepat lagi Tanpa bongkar pasang kursi kabinet Apalagi, sebenarnya tujuan perompakan kabinet adalah Untuk kinerja pemerintahan yang lebih baik, efektif, dan efisien Konsolidasi kabinet akan lebih menguntungkan jika dibandingkan merombak kabinet Variabel krisislah yang menjadi pertimbangan Pasalnya, reshuffle bukan sebagai semata masalah kinerja Melainkan juga politik kepentingan Bisa dibayangkan, jika perompakan kabinet dilakukan di tengah krisis saat ini Selain menimbulkan kegaduhan politik Juga belum tentu menteri baru bisa langsung crop Dengan jajaran birokrat dan sistem di kementerian yang dipimpinnya Alih-alih melakukan akselerasi Yang ada malah kabinet baru akan lebih sibuk untuk beradaptasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!